Terima kasih. Ya baik kawan-kawan semua tadi kan sidang terbuka ya teman-teman lihat sendiri tadi persidangannya bagaimana jadi prinsipnya secara kronologi sudah disampaikan perbuatan-perbuatannya unsur-unsur itu masuk semua ya sehingga sebetulnya tidak ada alasan lagi nih terdakwa tidak ditahan ya tapi tadi juga diingatkan lagi dengan Majelis Hakim bahwa dia harus menghormati persidangan ini supaya juga dia tepat waktu jadi kita juga minta kalau memang dia apa namanya mempermainkan ini harus ditahan itu jadi tadi sudah disampaikan baik itu yang disampaikan saksi pelapor ya korban dan juga olif dan satu lagi saksi sebagai korban juga ya saksi satu ini korban juga bela yang ditudah nanti minggu depan Saya Nah nih kalau lu nanya puas ya gue udah gak peduli Karena kalau gue pribadi ya gue pribadi dulu jawab ya masalahnya gue mau menang mau kalah itu hal penting karena buat gue pribadi ini hanya untuk meluruskan suatu hal dimana kita semua itu harus tahu kita tidak boleh ambil orang lain punya hak-hak yang bikin saya sebenarnya maju lebih jauh ini kan sebenarnya karena dia menggunakan identitas saya untuk mengambil hak dari talentnya dia yang mana saya mau coba untuk selesaikan tapi saya disikapi dengan menurut saya dia tidak menghormati saya sama sekali jadi saya pikir kalau tindakan selanjutnya mau apa masa mau didiamkan gitu aja Atau kita harus memberikan satu edukasi supaya setiap orang tuh belajar bahwa satu nggak boleh ambil hak orang kedua apalagi menggunakan nama orang lain untuk mengambil hak orang Itu suatu hal yang kalau saya bilang pici Ini kan proses pembelajaran dari awal-awal kan waktu masih statusnya belum tersangka ya belum tersangka sudah ada upaya-upaya bahkan kita kita yang punya inisiatif harusnya kan yang punya problem dengan inisiatif ya kan ini sebalik ya kan Kita yang punya inisiatif malah disikapinya berbeda bahkan kita dituduh apa namanya datang tanpa permisi ya kan masuk pekarangan orang Timpulah akhirnya kita untuk mengedukasi masyarakat Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini aja